Yo, what's up guys? Jadi tadi gue nemu sebuah video yang menarik dari ASEAN BOSS ya Gimana orang Jepang apakah mereka udah gak mau punya anak atau gimana ya kan? Ini ada kaitannya dengan dulu, pernah gue bahas juga di 2021 itu adalah yang terburuk dalam 100 tahun di Jepang Yang mana angka kematian lebih gede daripada angka kelahiran di sana Bahkan Elon Musk sampai bilang kalau mereka bisa aja punah suatu saat ya kan? Kalau ini gak diantisipasi gitu Jadi di video ini adalah gimana reaksi orang Jepang mengenai birthright tersebut ya, tingkat kelahiran tersebut Dan justru orang Jepangnya itu pas ditanyain mereka tau atau gak mengenai hal itu, mereka gak tau Jadi kita aja yang orang luar gitu udah tau di luar, mereka sendiri gak nyadar kalau keadaan mereka itu seperti itu gitu Jadi gue suka di interview ini karena memang banyak juga yang diwawancarain ya kan? Tentunya ada yang udah elder, udah tua gitu, nyalahin pemerintah The government is bad Education is bad ya Lebih kurang kayak elderly di negara kita juga sih pada nyalahin pemerintah ya kan? Tapi memang ada poinnya juga gitu Dulu katanya kami sangat peduli negara, sangat peduli dengan orang tua Tapi dia bilang kalau anak-anak muda sekarang itu yang mereka lakukan cuma bersenang-senang Itu pandangan si nenek ini ya Mereka cuma peduli tentang diri mereka sendiri dan masa sekarang gitu Jadi mereka gak mikir panjang mungkin maksudnya ya Jadi Konokuni damedane kata si nenek Jadi dia sendiri bilang ah damedah konokuni Jadi dia ngelihat kalau orang-orang muda sekarang itu hanya mempedulikan kepuasan sesaat mereka Jadinya ya negaranya makin kacau mungkin maksudnya kayak gitu lah Itu dari pendapat yang udah tua ya Sementara yang dewasa umur 30-40an mungkin beda lagi pendapatnya Jadi dia bilang itu kebiasaan bekerja sampai larut Itu kalau sampai udah tengah malam kan rasanya udah gak ada motivasi buat beresin rumah lah gitu ya kan Misalnya kalau mereka ini mungkin konteksnya apalagi punya anak gitu Eh terlalu capek lah pada akhirnya faktor dari atau efek dari kerjaan mereka Bahkan kerja aja pulang ya tengah malam gimana mau ngurus anak gitu Jadi ini adalah salah satu faktor orang Jepang juga mungkin males untuk punya anak ya Sementara itu buat pendapat orang yang dewasa muda 20-an mungkin ada yang 30-an juga Awal-awal mereka bilang kalau pajak itu makin naik Dan income-nya gak naik gitu Jadi ya makin susah ya kan Gaji gak naik Gaji naiknya dikit lah gitu Sementara bayar pajak pengeluaran nambah Hampir sama kayak masalah kita lah ya Jadi orang tuh gak punya uang untuk ngebesarin anak-anak lah gitu Tapi ada lagi pendapat greget dari abang-abang Jepang ini ya Dia bilang gini ya kan Pendapat dia kenapa orang Jepang tuh males punya anak Karena salah TV katanya Jadi salah televisi Dia bilang kalau acara Jepang tuh malam-malam tuh terlalu menarik untuk dilewatkan gitu Terlalu interesting katanya ya kan Jadi mau gak mau lu harus nonton karena acara malam-malam tengah malam tuh seru gitu Jadi katanya mungkin itu kenapa orang-orang gak nge-sex Kalau udah malam bikin anak Karena keasikan nonton ya kan Waduh gue jadi penasaran itu seseru apa acaranya Sampai jadi males nge-sex ya kan Justru mau nonton gitu Pasti keren banget gitu Acara TV yang dia maksud ya kan Jadi kepo anjir Ya si temennya bilang itu mungkin juga karena orang kesusahan untuk nyari partner atau nyari pasangan Ini masalah Gak cuman di Jepang sih nyari pasangan gitu Ada juga yang ngejelasin kalau pola pikir orang Jepang itu disana banyak yang ngikut-ngikut arus ya Jadi mereka berpikir Orang-orang di sekitar aku aja gak punya anak Ngapain aku punya anak gitu Jadi ya karena orang di sekitarnya jarang atau makin dikit yang punya anak Mereka pun jadi makin males ya kan Jadinya mengikut yang ada di sekitaran mereka lah Waduh ini kompleks juga ya masalah mereka itu Tapi yang bikin menarik lagi ketika ditanya sama presenter ya kan Apakah mereka pengen punya anak Pada kenyataannya mereka tetep pengen gitu Pada jawab pengen ya kan Suatu saat gitu mereka Ya tetep merasa kalau anak-anak itu imut Dan ya pengen ngelihat gimana mereka Membesarkan anak mereka ya kan Ada juga yang ingin meneruskan Darah dari keluarganya gitu keturunannya Apalagi ada yang anak tunggal lah ya kan Dan juga mereka merasa kalau lebih seru Kalau makin rame gitu di keluarga tuh Dan ya ketika dikasih tahu sama presenternya Kalau Elon Musk bahkan bilang mereka mungkin Terancam punah ya kan Karena berkaitan tersebut rendah Mereka juga takut gitu Tapi pada akhirnya Pemerintah mereka harus Ngesupport Atau membuat environment Dimana mereka bisa diperbolehkan untuk Membesarkan anak ya Ya mungkin seperti kalau udah punya anak Jam kerjanya dikurangin gitu permintaan mereka ya kan Ya ada juga Dimana work ethic disana itu Pekerjaan mereka itu Apalagi buat cewek cowok disana itu udah setara ya Istilahnya suami istri itu disana bekerja ya kan Jadi masalah yang sering muncul itu ketika Si istri kerja dan Atau si perempuan ini hamil gitu Mereka tentunya harus cuti ya kan Pas melahirkan dan itu cutinya Gak bisa bentar gitu Biasanya cuti panjang Nah pas bagian mau return to work Ini yang sering jadi masalah Jadi mereka sering dapat masalah Dimana pas mereka mau balik ke tempat kerjaan Lamanya setelah cuti Melahirkan itu Itu yang Ya susah lah disana Dan pemikiran-pemikiran seperti itu Yang membuat mereka itu jadi makin males juga Punya anak ya kan Jadi memang Ya kalau Jepang pengen Masalah ini selesai ya harus Gak cuman pemerintah nyuruh mereka biar Reproduce gitu Biar punya anak Tapi pemerintah juga harus Menyediakan environment Dimana mereka Bisa membesarkan anak Dengan tenang ya kan Jadi itu ya PR buat pemerintah Jepang lah mungkin ya Ya itu di video yang menarik sih Kalau kalian pengen nonton Silahkan kunjungin aja Nanti linknya di deskripsi Gue sertakan Atau kunjungin langsung di channel Asian Boss Dan ya Gimana tanggapan kalian Mengenai hal itu Silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video Pembahasan lainnya Pembahasan lainnya Pembahasan lainnya